Informasi pertama nih, kita awali dengan lalu lintas nih lor Usai umat Islam melakukan perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah Tercatat ada 4 kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas Selama arus mudik dan arus balik nih Wah, ini seringnya Banjek kasih tau untuk hati-hati dalam perjalanan dan tetap septi lor Bagaimana informasi? Kita tengok di pantauan Bang Jek Usai perayaan Idul Fitri di Kabupaten Batanghari Polores Batanghari mencatat sedikitnya ada 4 kendaraan roda 4 dan roda 2 yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas Kapolores Batanghari AKBP Muhammad Hasan saat dikonfirmasi mebeberkan bahwa usai operasi ketupat yang dikelar selama 12 hari Ada 4 kendaraan yang terlibat kecelakaan Dikatakan Kapolores, semua yang terlibat kecelakaan adalah masyarakat Batanghari yang ingin bersilaturahmi ke rumah sana keluarga Untuk kecelakaan pada tahun ini tidak ada yang merengut nyawa Semua korban hanya mengalami luka ringan saja dan saling memperbaiki jika terjadi kerusakan Kecelakaan terjadi mayoritas berada di kecamatan Pemayu dan kecamatan ini salah satu kecamatan yang menjadi rawan kecelakaan Alhamdulillah selama operasi ketupat yang kami laksanakan 12 hari itu relatif cukup kondusif Untuk ujadian penonton tidak ada, hanya ada 3-4 rakah yang mengakibatkan luka ringan semua Tidak ada, 4-5 rakah yang mengatakan Pertamaian dari entities, mereka yang mengatakan Hursus dan populasi ketupat yang dikeluarkan